Satu-satu kita bahas tentang Anies Baswedan dulu. Kalau dalam teori manajemen kan ada must dan wants ya, ada harus dan ingin. Misalnya orang mau punya mobil, mobilnya itu mustnya harus apa ya? Pokoknya bisa jalan, ada AC-nya biar dingin. Masalah sound system ada apa nggak? Belakangan. Tapi ada wantsnya, misalnya mau sound systemnya bagus, ada power steering, pakai power window, dan lain-lain. Nah buat Mas Anies, must dan wants ini terlihat clear gitu. Masnya apa? Dia mau maju. Nah kalau dia mau maju, itu yang harus ditempuh dulu. Masalah wants ini kan pasangannya siapa? Gitu ya. Nah kalau dia bisa milih, silahkan pilih. Nah ini sekarang saya menilai begini. Buat Mas Anies, saya tidak melihat atau tidak menemukan jawaban kenapa rezim pemenang pemilu mengizinkan kartunya Anies Baswedan ini hidup lagi. Jalur politiknya Anies Baswedan ini ada lagi. Nah itu saya nggak ketemu tuh alasannya. Karena kan dia 2029 pasti akan jadi penantang serius. Kecuali misalnya memang Pak Prabowo dari awal Menarik ini, menarik ini. Pak Prabowo dari awal berpikir bahwa nanti wakilnya saya Anies Baswedan lah. Karena kelihatannya Mas Gibran akan maju sendiri gitu. Nah kalau misalnya begitu terawangannya Pak Prabowo demikian ya itu pasti akan dibukakan jalan gitu. Nah tapi kan sampai hari ini kita nggak tahu tuh bener nggak seperti itu. Jadi dengan hipotesa yang pertama bahwa nggak mungkin, nggak ketemu nih jawabannya kenapa Jokowi dan Prabowo mempersilahkan Anies kartunya hidup lagi. maka sulit dia untuk maju. Gimana caranya supaya dia nggak maju? Jadi bikin partai politiknya nggak ada yang ngusung atau ada yang ngusung tapi kurang.